Nama Mahfud MD disebut-sebut sebagai calon ketua tim kampanye Jokowi Ma'ruf dalam Pilpres 2019 mendatang. Namun mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini menilai bahwa dirinya merupakan anggota Dewan Pengarah Pembinaan Ideologi Pancasila yang dituntut netral dalam dunia perpolitikan. Saya tidak bisa menjadi ketua tim sukses atau tim pemenangan karena saya berada di badan pembinaan ideologi Pancasila. Pembinaan badan ideologi Pancasila itu ditugaskan oleh Presiden, oleh Pak Jokowi untuk menata ideologi tentu termasuk di dalamnya bagaimana netralitas, netralitas penyelenggara negara. Nah, badan ideologi penyelenggara negara juga. Oleh sebab itu kalau saya masuk ke tim sukses yang manapun itu berarti saya tidak netral. Terima kasih telah menonton!